KONTROVERSI KEPICAKAN MOBIL MURAH KONTROVERSI KEPICAKAN MOBIL MURAH KONTROVERSI KEPICAKAN MOBIL MURAH Saya kira itu mempersulit upaya kota-kota di Metropolitan dalam mengatasi pemuraian kemacetan. Kampanye anti-menggunakan mobil pribadi belakangan tengah digalakkan pemerintah kota Bandung, Jawa Barat. Pemerintah kota Bandung mendorong masyarakatnya untuk beralih, menggunakan sepeda dan sarana transportasi umum dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kebijakan mobil murah juga menghantui orang nomor satu di Jawa Tengah. Meski dibanderol di bawah 100 juta rupiah per unit, kebijakan mobil murah dianggap sebagai bumerang yang akan menambah persoalan kemacetan di kota besar. Transportasi, hari sudah muncul berita-berita yang lebih menarik lagi, karena pengen disebut mobil murah itu kalau konteks saya adalah satu-satu. Inolah itu berkaitan dengan traffic jam yang akan terjadi, gitu aja. Itu aja sebenarnya. Berbeda dengan pemerintah Provinsi Bali, keperadaan mobil murah bukan ancaman bagi kondisi lau lintas di Bali secara keseluruhan dalam waktu dekat. Gubernur Bali yang juga merupakan fungsionaris Partai Demokrat, justru mengkritisi harga jual mobil ramah lingkungan. Meski disebut sebagai mobil murah, harga yang ditawarkan masih tergolong tinggi untuk sasaran konsumen mobil murah yang katanya mobil untuk rakyat miskin. Murah-murahnya berapa itu? Di bawah 100. Di bawah 100 masih mahal juga. Kalau ada 20 juta gitu, baru murah tuh. Pro dan kontra keberadaan mobil murah di tanah air menjadi begitu mengemuka belakangan ini setelah pemerintah ngotot tetap akan melanjutkan pengembangan mobil murah yang dianggap mampu merangsang keuntungan produksi otomotif di dalam negeri. Peliputan, Ramp Setuju.